Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Denny Handanyani di channel MATLAB. Ini adalah video pembahasan materi integral bagian kelima. Bagi teman-teman yang belum mempelajari video bagian 1-4, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Pada video bagian kelima ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan volume benda putar dengan menggunakan integral. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan volume suatu benda, khususnya benda yang terbentuk dari suatu kurva atau garis yang kita putar, dan kita akan mencari volumenya dengan menggunakan integral. Nah, dalam video ini saya bagi ke dalam 2 permasalahan ya. Yang pertama, jika kita memutar suatu kurva atau garis mengelengi sumbu X. Lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya diketahui suatu kurva Y sama dengan Fx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B, maka luas daerahnya kan yang dibatasi oleh kurva ini seperti ini. Jika kurva Y sama dengan Fx ini kita putar mengelengi sumbu X, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau dimensi 3 yang tentunya memiliki volume atau isi. Nah, bagaimana cara menentukan volume yang terbentuk dari kurva ini jika diputar terhadap sumbu X? Nah, cara menentukan volumenya kita bisa menggunakan integral. Untuk kurva Fx, maka volume yang terbentuk adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, si kurva ini kita kuadratkan, teman-teman, jadi bedanya dengan luas. Untuk volume, ini kurvanya kita kuadratkan dan nanti kita kalikan dengan P. Ya, perbedaannya di sana. Nah, sekarang bagaimana jika kurvanya kita putar mengelengi sumbu Y? Ilustrasinya seperti ini. Caranya itu nggak jauh beda. Misal diketahui suatu kurva X sama dengan Fy dengan batas bawah A dan batas atas B, maka luas daerah yang dibatasi kurva ini dan sumbu Y adalah ini. Nah, sekarang jika kurva ini kita putar mengelengi sumbu Y satu putaran penuh, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau dimensi tiga. Nah, untuk menentukan volumenya, caranya itu sama. Volume yang terbentuk dari kurva yang kita putar mengelengi sumbu Y ini adalah kurvanya, Fy ini kita kuadratkan, karena di sini variablenya pastinya dalam bentuk Y. Nanti yang kita integralkan adalah variabel Y, maka di sini DY. Dengan batas atas B, batas bawah A, dan hasilnya kita kalikan dengan P. Jadi, caranya sama aja. Jika sebelumnya teman-teman udah menguasai cara menentukan luas, ini caranya hampir sama, cuman bedanya di sini kurvanya kita kuadratkan, dan kita kalikan P. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Volume benda putar apabila daerah pada kuadratan 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat sumbu X dan sumbu Y diputar mengelengi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, teman-teman perhatikan di sini kurvanya itu adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini A-nya itu negatif 1. Ketika A-nya negatif 1, maka kurva itu pasti terbuka ke bawah, teman-teman. Pasti gini. Kemudian pada fungsi kuadrat ini, B-nya bernilai 0. Ketika B-nya bernilai 0, dia pasti memotong sumbu Y tepat di tengah. Ya, tepat di tengah. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X. Dia memotong sumbu X di berapa. Oke, kita cari titik potong sumbu X-nya. Untuk mencari titik potong sumbu X, teman-teman ganti aja Y-nya dengan 0. Jadi kita peroleh 4-X kuadrat, atau ini kita balik menjadi min X kuadrat tambah 4. Sama dengan Y-nya kita ganti dengan 0. Kemudian ini kita kali negatif aja ya. Menjadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. X kuadrat min 4 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X min 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 2. Atau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita udah dapet titik potong terhadap sumbu X-nya. Oke, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Caranya kita ganti aja X-nya dengan 0. Sebenernya untuk langkah ini nggak wajib ya, teman-teman. Tapi di sini biar jelas aja ilustrasinya. Oke, kita ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh grafiknya itu seperti ini. Dia memotong sumbu X di negatif 2 dan 2. Jadi di sini negatif 2, di sini 2, dan memotong sumbu Y di 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah daerah pada kuadran 1. Kuadran 1 itu sebelah sini. Jadi ini yang kita putar. Kita putar mengelengi sumbu X. Oke. Nah, jadi batasan integral-nya kita dapet, oh ternyata dari 0 sampai 2. Jadi volumenya adalah V kali integral, batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 2. Kurvanya 4 min X kuadrat. Ingat, untuk volume ini kita kuadratkan DX. Jadi kita mengintegralkan variable X. Oke, sekarang kita selesaikan. Maka volumenya adalah V, batas atas 2, batas bawah 0. 4 min X kuadrat kita kuadratkan. Kita kuadratkan dulu sebelum kita integralkan. 4 min X kuadrat, ini kita kuadratkan. Teman-teman ingat gunakan ini. A min B kalau kita kuadratkan. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi 4 min X kuadrat kita kuadratkan. 4 dikuadratkan 16. 4 kali min X kuadrat kali 2 itu min 8 X kuadrat. Kemudian min X kuadrat kita kuadratkan jadi plus X pangkat 4. Nah, sekarang baru kita integralkan. 16 kita integralkan itu jadi 16 X. Min 8 X kuadrat berarti 8 per 2 tambah 1 jadi 8 per 3 X. 2-nya tambahin 1 jadi pangkat 3. Ditambah, ini kan koefisiennya 1. 1 kita bagi dengan 4 ditambah 1. 1 per 5. X pangkatnya kita tambahin 1 jadi X pangkat 5. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Langkah terakhir kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusi batas atasnya. Kita ganti X-nya dengan 2. Jadi kita peroleh 16 X, 16 kali 2, min 8 per 3 X pangkat 3. 8 per 3, 2 pangkat 3. Ditambah, 1 per 5 kali X pangkat 5. 1 per 5 kali 2 pangkat 5. Dikurangi. Nah, untuk batas bawah ini kan 0. 0 jika kita substitusi ke sini, maka kita peroleh 0 pastinya. Karena di sini kan semuanya bervariable X kan. Nah, sekarang kita selesaikan. 16 X 2, 32. 2 pangkat 3 kan 8. 8 X 8 per 3 itu 64 per 3. 2 pangkat 5 itu 32. X 1 per 5, 32 per 5. Kita samakan penyebutnya. Kita buat per 15 ya. 15 X 32 itu 480 per 15. Agar jadi 15, ini kan kita kali 5. 3 X 5, 15. 64 X 5, 320. Nah, ini agar jadi 15. Kita kali 3, maka atasnya pun kita kali 3. Jadi, 96. 480 dikurangi 320 ditambah 96 itu 256. Penyebutnya 15. Dan kita kali pi ya. Ini satuan volume. Nah, ini volume yang terbentuk. Oke, kita lanjut contoh kedua. Volume benda putar yang terjadi untuk daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan Y sama dengan 2 X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Nah, bedanya dengan contoh pertama. Di sini ada satu kurva dan satu garis lurus, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Dengan A-nya positif, maka terbuka ke atas ya. Kemudian B-nya 0 dan C-nya juga 0. Maka dia pasti menyentuh titik 0,0. Oke, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk garis lurus, ini gradient-nya itu 2. M sama dengan 2. Ketika gradient-nya positif, garis lurus itu pasti seperti ini, teman-teman. Kalau gradient-nya negatif, maka garisnya seperti ini. Oke, nah di sini gradient-nya positif. Dan dia memotong ketika X-nya 0, Y-nya 0 kan. Dia memotong titik 0,0. Jadi kalau kita buat garis seperti ini. Ini garis Y sama dengan 2X. Coba teman-teman perhatikan, kurva dan garis ini. Daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis adalah daerah sini. Nah, daerah ini yang akan kita putar satu putaran penuh mengelilingi sumbu X. Untuk mencari volume yang terbentuk, kita memerlukan batas bawah dan batas atas. Di sini batas bawah dan batas atasnya adalah titik potong kurva dengan garis. Oke, sekarang kita cari titik potongnya. Kita misalkan ini sebagai Y1 dan ini sebagai Y2. Kita buat Y1 sama dengan Y2. Y1-nya X kuadrat dan Y2-nya 2X. Kita pindah ruas. Jadi, X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Kita peroleh X kali X min 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Oke, ini titik potongnya. Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Untuk menentukan volume, jika daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X 360 derajat, caranya itu hampir sama dengan menentukan luas jika dibatasi oleh 2 kurva atau garis seperti ini. Caranya, kita kurangi bagian atas dengan bagian bawah. Pembatas atas bagian sini, di sini Y2. Y2, tapi bedanya untuk volume, ini kita kuadratkan ya. Y2 kita kuadratkan, dikurangi bagian bawahnya kan yang ini. Ini juga kita kuadratkan. Kemudian nanti hasilnya kita kalikan dengan P. Di sini batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Oke, kita selesaikan. Volume sama dengan P, integral dari Y2-nya itu 2X, dikuadratkan, dikurangi. Y1-nya X kuadrat juga ini kita kuadratkan. Batas bawah 0, batas atas 2, kemudian nanti kita kalikan dengan P. 2X dikuadratkan itu 4X kuadrat, min. X kuadrat dikuadratkan, jadi X pangkat 4. Nah, sekarang ini kita integralkan. P, 4X kuadrat diintegralkan, jadi 4 per 3 X pangkat 3. Dan X pangkat 4 diintegralkan, jadi 1 per 5 X pangkat 5. Batas atas 2 dan batas bawah 0. Kita substitusi batas atas aja ya. Jadi kita peroleh P, 4 per 3 X-nya kita ganti dengan 2, 2 pangkat 3, min. 1 per 5 X-nya kita ganti dengan 2, 2 pangkat 5, min. Untuk batas bawahnya kan 0, jadi dikurangi 0. 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 4 per 3 itu 32 per 3. 2 pangkat 5, 32 kali 1 per 5, 32 per 5. Ini kita jadikan per 15. Nah, ini yang per 3 biar jadi per 15, ini kan kita kali dengan 5. Atasnya juga sama, kita kali 5, jadi 160. Yang bawah ini kita kali dengan 3, maka atasnya pun kita kali dengan 3, jadi 96. 160 dikurangi 96, itu 64 per 15 pi. Nah, inilah volume jika daerah ini kita putar. Ingat satuannya itu satuan volume ya. Ini volume yang terbentuk. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ketiga. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan 2 akar 3Y kuadrat sumbu Y dan di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Diputar mengelengi sumbu Y adalah. Nah, ini beda dengan 2 contoh sebelumnya. Jika contoh pertama dan contoh kedua itu diputar mengelengi sumbu X dan ini mengelengi sumbu Y. Pertama kita buat lingkarannya ya. Di sini lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Artinya lingkarannya berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 1. Jadi kurang lebih kita gambar seperti ini. Ini persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Karena jari-jarinya 1, maka lingkaran ini memotong sumbu X di negatif 1 dan 1. Memotong sumbu Y di negatif 1 dan 1 juga. Sekarang kita lanjut gambar parabola ini. Ini adalah parabola yang menghadap ke arah kanan, terbuka ke kanan seperti ini teman-teman. Jadi daerah yang dibatasi oleh lingkaran dan parabola ini adalah daerah sebelah sini. Sekarang teman-teman bayangkan daerah ini kita putar terhadap sumbu Y. Satu putaran penuh. Untuk menentukan volume yang terbentuk, kita memerlukan titik potong antara parabola dan lingkaran. Kita cari titik potongnya. Caranya kita substitusi aja. Kita substitusi nilai X ini ke dalam lingkaran. Jadi X ini kita ganti dengan 2 akar 3 Y kuadrat. 2 akar 3 Y kuadrat dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 1. 2 akar 3 Y kuadrat dikuadratkan, 2 dikuadratkan kan 4. Akar 3 dikuadratkan itu 3, 4 kali 3, 12. Y kuadrat dikuadratkan jadi Y pangkat 4. Ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kita peroleh 12 Y pangkat 4 ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini sama aja gini teman-teman. 12 Y kuadrat dikuadratkan ditambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Jadi kita peroleh 1 per 12, 12 Y kuadrat, 12 Y kuadrat. Kita cari 2 buah bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 1. Kemudian jika dikalikan, 12 kali min 1. Harus sama dengan min 12. Berapa tuh? Positif 4 dan negatif 3. 4 kali min 3, min 12. 4 ditambah min 3 itu positif 1. Jadi kita tulis di sini plus 4 dan min 3. 12 Y kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh Y kuadrat sama dengan negatif 4 dibagi 12. Negatif 1 per 3. Kemudian dari sini, 12 Y kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka 12 Y kuadrat sama dengan 3 atau Y kuadrat sama dengan 3 per 12 atau 1 per 4. Nah pada bagian ini, Y kuadrat sama dengan negatif 3 ini tidak ada yang memenuhi. Karena suatu bilangan dikuadratkan itu hasilnya haruslah positif. Oke, nah jadi kita cari nilai Y dari sini. Y kuadrat sama dengan 1 per 4. Maka Y sama dengan plus minus akar 1 per 4 atau plus minus setengah. Jadi kita peroleh titik potongnya ternyata positif setengah dan negatif setengah. Jadi di sini memotong di Y negatif setengah, ini Y positif setengah. Nah sekarang teman-teman coba perhatikan, daerah bagian atas dengan daerah bagian bawah ini sama. Jadi untuk mencari volume, kita gunakan aja salah satu, tapi nanti hasilnya kita kali dua. Di sini saya gunakan bagian atas. Pada daerah bagian atas, ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Bagian pertama, batas bawahnya 0, batas atasnya setengah, dan kurva pembatasnya adalah parabola yang ini. Kemudian daerah bagian kedua, ini batas bawahnya setengah, batas atasnya 1, dan pembatasnya adalah persamaan lingkaran. Nah karena lingkaran ini, dia diputar terhadap sumbu Y, mengelungi sumbu Y, maka persamaannya ini kita ubah dulu menjadi X sama dengan, atau dari sini kita peroleh X kuadrat sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat. Karena kita akan mengintegralkan variable Y. Untuk yang ini udah, nggak usah kita apa-apain lagi. Kita udah memperoleh dalam bentuk variable Y. Jadi kita cari volumenya. Untuk daerah pertama, ini batas bawahnya 0, dan batas atasnya setengah. Jadi integral, ini kan dibatasi oleh kurva ini kan, parabola. Jadi integral 2 akar 3 Y kuadrat. Ingat, kita kuadratkan. Dengan batas bawah 0, batas atas setengah. Ini kita integralkan variable Y-nya, jadi DY. Nah di sini, P-nya saya kali 2, karena ada daerah yang sama. Daerah sini, ini sama dengan daerah yang bawah. Jadi kita kali 2. Kemudian untuk daerah kedua, ini batas bawahnya setengah, batas atasnya 1. Dan kurva pembatasnya ini adalah persamaan lingkaran, yang ini ya. Jadi kita tambah dengan integral batas bawah setengah, batas atas 1. Ini sama 2P, batas bawah setengah, batas atas 1. Nah untuk ini, tidak perlu kita kuadratkan. Kenapa? Karena di sini sudah bentuk X kuadrat. Sementara yang ini kan masih bentuk X. Jadi langsung aja kita tulis 1-Y kuadrat DY. Nah sebelum kita integralkan, ini kita kuadratkan dulu. 2 akar 3 Y kuadrat kita kuadratkan, jadi 12 Y pangkat 4. Oke, nah sekarang kita integralkan. 12 Y pangkat 4 ini diintegralkan, jadi 12 per 4 tambah 1, 5. Jadi 12 per 5 Y pangkat 4 tambah 1, 5. Batas atas setengah, batas bawah 0. Kemudian bagian sini, 1-Y kuadrat kita integralkan, jadi Y-1 per 3 Y pangkat 3. Batas atas 1, batas bawah setengah. Pada langkah sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa volume sama dengan 2P kali, ini hasil integralnya ya. 12 per 5 Y pangkat 5, batas atas setengah, batas bawah 0. Kemudian ditambah 2P kali Y min 1 per 3 Y pangkat 3, batas atas 1, batas bawah setengah. Ini tinggal kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita substitusi batas atas, kita ganti Y-nya dengan setengah, jadi 12 per 5 kali setengah pangkat 5 dikurangi. Nah ini batas bawahnya 0, jadi dikurangi 0. Kemudian ini Y-nya kita ganti dengan batas atas, kita ganti dengan 1. Ini juga sama, Y pangkat 3 kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 dikurangi, kita substitusi batas bawah, kita ganti Y-nya dengan setengah. Y-nya kita ganti dengan setengah, dikurangi 1 per 3, ini juga sama, kita ganti dengan setengah di pangkat 3. Oke? Nah jadi kita peroleh, 1 per 2 pangkat 5 itu 1 per 32. 1 pangkat 3 kan 1, dikalikan 1 per 3, ini tetap 1 per 3. Kemudian ini setengah pangkat 3 itu 1 per 8. Nah sekarang teman-teman perhatikan, 12 ini kan bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4 jadi 3, ini kita bagi 4 jadi 8. Jadi 3 per 5 kali 1 per 8, 3 per 4, 10. Kemudian ini 1 dikurangi 1 per 3, itu 2 per 3. Kemudian ini, jadi ini 1 per 24. Biar sama penyebutnya, ini setengahnya kita ganti aja jadi 12 per 24. Jadi 12 per 24 dikurangi 1 per 24. Oke? 1 per 24 dari sini. Nah sekarang kita hitung, ini biarkan aja dulu ya, 3 per 40. Kemudian ini 2 per 3. Nah ini penyebutnya kan udah sama. 12 per 24 dikurangi 1 per 24, itu 11 per 24. Sekarang kita samakan penyebutnya. 2 per 24 dikurangi 1 per 24, ini kan kita kali 8. Maka pembilangnya pun sama, ini kita kali 8. 2 kali 8, 16. Nah sekarang ini penyebutnya udah sama, kita kurangi. 16 per 24 dikurangi 11 per 24, itu 5 per 24. Oke? Nah ini kan sama-sama 2P ya, kita keluarkan 2P-nya. Jadi 2P kali 3 per 40 ditambah 5 per 24. Ini kita samakan lagi penyebutnya. Kita jadikan per 120 ya. Biar jadi 120, ini kan kita kali 3. Maka pembilangnya pun sama, kita kali 3. 3 kali 3, 9. Ini kita kali 5, atasnya pun pembilangnya sama, kita kali 5. Jadi 25. Nah ini penyebutnya udah sama, sekarang kita jumlahkan aja. 9 tambah 25 itu 34. Ini penyebutnya 120, jadi 34 per 120 kali 2P. Oke? Nah ini kita bagi aja 2, jadi 34 per 60 kali P ya. Ini sama aja dengan 34 per 60P. Bisa kita sederhanakan. Atau sekarang kita bagi 2. 34 dibagi 2, 17. 60-nya dibagi 2, 30P. Satuan volume. Oke? Nah ini adalah jawabannya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika ada masukan atau pemikiran lain tentang materi yang saya sampaikan atau kritik saran, silahkan tulis aja di kolom komentar. Pada video berikutnya, insya Allah saya membahas integral trigonometri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.